selamat menikmati silahkan jika ada yang mau bertanya gak apa-apa I'm going to show you menjelang ada yang mau bertanya I have to admit tadi yang belum masuk siapa namanya Fiona Sofia Fiona Sofia Fiona ini kayaknya ada di request gak dia gabung Rafdil Nelly Lavoni belum sepertinya yang ini yang barusan Arshan sama Muhammad Zagid ini biasanya kalau ada yang waiting room berada dalam waiting room itu saya admit semuanya karena yang gabung ini pasti hanya mahasiswa yang terdaftar di mata kuliah ini saja yang tahu linknya pasti oke so Khotma sama Muhammad Larskan oke ini kamus setelah satu bentuk kamus kenapa dari mana saya bisa ada penekanan-penekanan seperti itu dari sini kalau kalian nanti buka kamus misalnya ini kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary ada kuasa kata let's say seperti tadi technology technology dia ada bunyinya ini kayaknya sebelum saya klik share sound where can we oh no I need to stop share I share it again with you oke share sound here it is share oke nah ini contoh kata teknologi we have here ada dua US UK and US jadi yang dominan di dunia ini hanya dua United Kingdom dan US nah ini seperti ini technology 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 jadi ini tepat technology dengan technology seperti ini ya coba kita puter technology apakah terdengar bunyinya? yes sir terdengar sonor yes sir apakah terdengar elit? jadi kita coba ya teknologi 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 nah itu ya apakah bisa didengar suaranya? teknologi teknologi seperti itu ya and then ini ada istilahnya smart thesaurus smart thesaurus let's say nah thesaurus ini adalah daftar kosa kata yang berkaitan dengan kata yang dimaksud seperti teknologi ini ini ada berkaitan di sini ada customer lead time beda-beda ini ya jadi yang menentukan makna sebuah kata berbeda adalah konteks seperti misalnya pertanyaan saya begini when you say something in English is it important for you to say grammatically correct or meaningful sentences which one is important grammatically correct sentences or meaningful sentences which one meaningful sentences mana yang penting kalimat yang benar secara tata bahasa atau kalimat yang bermakna meaningful sentences yang mana kira-kira bermakna anyone wants to answer the question menjawab pertanyaannya siapa yang mau coba manakah yang penting kalimat yang bermakna atau kalimat yang benar tata bahasanya kalimat yang bermakna katanya bermakna bermakna ya bermakna oke kalau karena yang dinamakan dengan tata bahasa itu adalah cuma penataan saja yang berguna dalam bahasa itu sebenarnya adalah makna what do you mean makanya ada orang speaker itu bahasa apapun itu pernah saya lihat mereka kan bertanya what do you mean apa maksud dalam bahasa Indonesia kan kalau kita maksud lo gitu kan jadi pasti kalau kita nggak paham kan maksud lo apa nah itu ya nah itu memastikan makna pesan itu sampai nah itu contoh jadi yang penting kita adalah kalimat yang bermakna coba kalimat seperti ini my laptop is crying my laptop is crying apa itu crying menangis menangis nah secara secara grammar kalimatnya benar atau salah 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 ini coba saya ketik ya my laptop is is crying di chat silahkan dibaca my laptop is crying benar atau salah gramernya benar benar gramernya benar benar tapi artinya salah artinya salah artinya benar artinya benar juga maknanya bisa untuk yang lain bukan menangis maknanya menangis nah jadi bahasa itu bahasa itu ada dinamakan ini bahasa itu ada dua pertama bahasa literary bahasa literary ini bahasa yang mengandung unsur seni yang disebut dengan sastra kalimat ini boleh my laptop is crying it calls me every night dia memanggil-manggil itu tiap malam karena itu laptop boleh kalau dia literary language bahasa yang sastra atau seni nah satu lagi bahasa yang sifatnya ini akademik berbeda dia biasanya kalau kalian nanti menulis dalam bahasa Inggris jurusan sastra Jepang sastra Indonesia atau sastra Inggris harus diperhatikan bahasa di konteks akademik harus benar secara tata bahasa dan harus benar maknanya dua ini kalau sastra atau literary language kalian bisa saja memadu padankan yang lainnya for example you can say your face is beautiful like a shining flower misalnya boleh nah that's metafora kan kalian sudah belajar majas ya buat SMA gaya bahasa nah itu dia masuk ke literary so when you speak up when you have conversation in English what language that do you use literary or academic in which one sir okay in which situation sir ah and then this is dan sir depending on this contextual contextual it's very correct Dian Hardini if you are having conversation in the classroom and your lecturer is right in front of you then use academic language that's the context this academic therefore you need to use academic language but if you have conversation with your friends in the classroom then you can use literary language or you can say this one popular style of language popular why not ada istilahnya seperti ini pernah dengar slang slang gimana sir slang sudah saya ketik seperti itu slang slang ini hanya di kelompok-kelompok tertentu misalnya seperti orang kulit hitam yang di Amerika Serikat itu mereka punya slangnya sendiri derogatory ada kosa kata yang tidak boleh kita bilang di depan mereka kalau kita bilang mereka akan sangat marah jadi konteks kayak nigger kayak gitu ya nigger jangan bilang itu di depan mereka karena itu sangat apa ya menurut dan juga itu menurut untuk mereka menurut ini sangat menghina mereka gak usah kalau kamu bilang black American white American itu lebih baik di Australia juga ada seperti itu aborigin jangan you are aborigin jangan it's just really rude karena yang kita biasanya dalam berkomunikasi dalam berbahasa you need to remember the rule in conversation aturan dalam conversation ini ada ini causal action and reaction ada speaker ada kalau ada speaker ada apa listener ada speaker ada listener bisa gak kalian ngomong sama dinding kalau lagi praktis bisa oke kalau lagi praktis but you live in the real life you are not practicing every time you have to be in the real life you have communication itu tujuannya belajar English conversation satu itu jadi ada ini teorinya basicnya you learn the language English but in all languages di semua bahasa this is the rule ada action let's say when when you have said something wrong menunjukkan sesuatu yang salah dan kesakatan tidak tepat what should you do say sorry of course good I'm sorry I'm sorry I didn't mean tapi kalian harus tahu ini dulu reactionnya that's the the rules so the more you become senior nanti semakin kalian lama di kampus berproses tahun 1 tahun 2 tahun 3 dan tahun 4 akan berinteraksi dengan teman sekelas luar kelas luar jurusan satu fakultas dalam satu fakultas beda fakultas dan juga dosen satu jurusan dosen luar fakultas sama rektor itu berbeda that's itu yang saya maksud waktu itu di dalam about manner still remember we talk about manner in the first unit social communication that's the golden rule okay okay Aldo Kadovaska ini baru gabung alright so that's it for our class today itu kelas kita hari ini and I hope that you can take the advantage from there kalau ada tanyakan nanti silakan di group ini waktunya kita sampai 1440 sekarang sudah di laptop saya pas 1440 jadi saya tidak mau korupsi molor tidak mau terlalu cepat ada pertanyaan ada pertanyaan silakan Dwi Idayanti ketawa ketawa si Dwi Amanda ini baru saya lihat wajah-wajahnya ada Gina Paripurna ada Diti tadi ada Azmi Arsi Suci Putih Cania oke ada Sri Windiani kemudian ada Lavoni tadi ini videonya tidak kelihatan Lavoni ini suka black and white kemudian ada Muhammad Jeffrey Guevani ini namanya familiar ini Jeffrey Guevani ini selebritas Mulia Hesti oke kemudian Refika Rahmandila David Lee Lilian Widya Andrianti Bebriani kemarin Bebriani ini di tempat yang sama ya minggu kemarin juga oke oke gak apa-apa it's alright mana nyaman aja Sumi Susantri ini saya gak tau nih wajahnya dimana di mana tau kan di Muhammad Zaki baru gabung ayo bilang baru mana tau nanti kalian ketemu sama saya di luar di luar kampus mana you can say you can say hi you can say hello that's fine that's that's alright karena I remember apa ya sometimes kalian hari ini mahasiswa setelah wisuda nanti kalian bekerja di tempat yang lebih bagus why not you can be more successful so hari ini our relationship is dosen mahasiswa nanti setelah kalian kerja nanti sukses kita kolega atau bisa jadi partner bisa jadi rekan sejawat why not life is changing itu terus ada perubahan perubahan oke Jeffrey sama ini juga Alvariz Alvariz Manato nanti kalian kerja di kementerian ada yang kerja di ambassador ada yang jadi penterjemah si lavender itu juga bagus itu jadi sastrawan buku puisinya kemudian ada jadi ustazah atau jadi ustad pernah tahu ada di sini atau jadi ini ya anything possible anything good in the society you can take the role ambil peran di tengah masyarakat jadi kalian bisa oke alright thank you for joining my class and I thank you once again I'll see you again next week pada tanggal 28 Oktober 2021 ini absensinya saya kirimkan kembali mana atau ada yang belum mengisinya ini silahkan diisi oke I'll see you again next week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi 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 terima kasih